Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Muhammad Samsudin kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh pesugihan nanti link sumber aku taruh di kolom deskripsi sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua yuk lanjut ke ceritanya ada perlu apa kemari tanya seorang dukun sepasang suami istri sedang berhadapan dengan seorang dukun di sebuah ruangan yang remang-remang penuh dengan bunga dan dupa pasangan tersebut datang lantaran ingin meminta tolong kepada dukun tentang masalah ekonomi bisnis peternakan saya sedang terburuk bah sedangkan saya harus membiayai anak bungsu saya yang masih baru saja masuk kuliah sementara anak sulung saya akan segera menikah jelas sang suami kebutuhan yang tidak sedikit itu saud dukun tersebut benar sekali mbah maka dari itu kami ingin meminta tolong agar bisa mendapatkan uang secepat mungkin untuk biaya kebutuhan itu semua Hai kali ini sang istri menyaut hanya ada satu cara untuk mendapatkan itu kalian harus melakukan pesugihan tapi syaratnya kalian harus memberikan tumbal berupa janin berusia 7 bulan kepada setan akan bersekutu dengan kalian setelah ini jelas dukun tersebut Hai pasangan tersebut terdiam sejenak seperti sedang yang menimbang-limbang tak lama setelah itu mereka lalu mengangguk tanda setuju dengan saran yang diberikan oleh sang dukun Hai beberapa minggu terakhir bisnis peternakan Pak Joyo laku keras tiba-tiba saja banyak permintaan pasokan baik untuk daging ayam maupun telurnya Hai kesempatan itu tentu sangat disambut oleh Pak Joyo namanya rezeki tidak boleh ditolak Hai Sandi anak bungsu Pak Joyo bisa mendaftar ke universitas favoritnya karena sang ayah punya rezeki untuk membayar biaya masuk Hai kabar gembira lainnya juga datang dari anak sulungnya Risma yang akan menikah bulan depan Hai singkat cerita pernikahan itu berjalan mulus berkat rezeki yang didapat Pak Joyo Hai pesta pernikahan digelar sangat meriah gateringnya pun dipilih yang berkualitas paling bagus Risma juga senang sekali karena bisa mengenakan gaun pengantin yang diidamkan selama ini Hai sebulan setelah pesta digelar Risma dikabarkan hamil ia memang segera ingin punya anak dari pernikahan itu semua keluarga tentu senang mendengar kabar ini khususnya bagi Pak Joyo dan istrinya suatu hari Pak Joyo dan istrinya ingin menginap di rumah Risma dan suaminya karena ingin melihat sekaligus menjaga Risma yang ditinggal suaminya bekerja namun alasan itu sebatas alasan saja Pak Joyo dan istrinya berniat melakukan hal lain di rumah itu apa kabar kamu nak tanya istri Pak Joyo sambil memeluk Risma selepas pintu dibukakan sangat baik Bu jawab Risma Alhamdulillah kalau begitu Nduk harus pintar pintar jaga kesehatan karena kehamilanmu sudah agak tua jawab istri Pak Joyo iya Bu ayo masuk Pak Bu Risma mempersilahkan orangtuanya masuk sementara istri Pak Joyo berjalan menuju kamarnya bersama Risma Pak Joyo diam-diam menyelinap ke kamar Risma dan suaminya karena Pak Joyo lalu mengeluarkan barang-barang yang sudah dibungkus kain di dalamnya berisi jarum benang merah dan sepotong kain kafan Pak Joyo lantas menaruh bungkusan kain tersebut di dalam sebuah bufet yang sepertinya jarang dipakai untuk menyimpan barang-barang setelah selesai Pak Joyo kembali bergabung dengan Risma dan istrinya dari mana saja Pak tanya Risma yang bertemu Pak Joyo di depan kamar yang akan ditempati Pak Joyo dan istrinya dari kamar mandi tadi ayah kebelet udah nggak tahan jawab Pak Joyo sekenanya Oh ya udah nanti ayah tidur disini sama ibu ya yang betah ya ya anggap saja rumah sendiri kata Risma sambil tersenyum beberapa minggu setelah kedatangan orangtuanya ada kejadian aneh yang akhir-akhir ini selalu menimpa Risma belakangan dia selalu merasa ada sosok yang mengikuti dari belakang pernah suatu hari Risma mengalami hal teraneh dalam hidupnya karena dia sedang hamil dia sangat dimanja oleh suaminya bahkan ia dibolehkan untuk bangun siang dan tidak menyiapkan sarapan untuk suaminya hari itu Risma bangun siang seperti biasa akan tetapi dia mendengar suara seorang perempuan dan memanggilnya untuk makan bubur Risma mengira itu suara ibunya yang mungkin saja sedang berkunjung ke rumah namun saat Risma berada di dapur tak ada seorang pun disana tapi anehnya ada semangkuk bubur yang masih hangat di atas meja makan Risma tidak ingin berpikir macam-macam ia lalu memutuskan kembali ke kamar untuk tidur lagi setelah bangun Risma tak habis pikir karena ia melihat pantulan dirinya di cermin yang belepotan dengan bubur di mulutnya aneh sekali menyentuh bubur itu saja tidak bagaimana ia bisa ada di mulutku gumam Risma kejadian serupa juga terjadi selanjutnya saat suaminya berada di rumah saat itu Risma sedang tidak pulas namun suaminya tiba-tiba membangunkan karena Risma katanya ngidam ayam goreng Risma tentu bingung karena dia tidak merasa pernah meminta apapun dari suaminya Risma lalu melanjutkan tidurnya lagi tak disangka setelah bangun Risma mendapati mulutnya seperti telah memakan sesuatu yang tak lain dan tak bukan adalah ayam goreng yang dibelikan suaminya belum selesai bertanya-tanya dengan kejadian itu Risma dihantui peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidupnya suatu malam Risma tidur bersama suaminya yang sudah pulang dari kerja tiba-tiba ia merasakan ada yang mengelus perutnya dengan hangat namun Risma merasa sulit tangan yang mengelus perutnya sangat aneh bukan seperti milik suaminya lantas Risma membuka mata Risma berteriak sangat keras lantaran ia melihat perutnya yang wajahnya hitam dan pipinya bolong seketika itu suaminya terbangun Risma kemudian menceritakan apa yang barusan dilihatnya suami Risma kemudian berusaha menenangkan hingga tertidur lagi namun naas itu adalah momen terakhir kalinya Risma bersama bayi yang dikandung sekaligus berhenti diganggu oleh makhluk halus keesokan harinya suami Risma mendapati perut Risma yang kembali rata tak mengerti dengan apa yang terjadi Risma menangis sejadi-jadinya mereka tidak tahu bahwa janin Risma yang berusia 7 bulan itu dijadikan orang tua Risma sebagai tumbal pesugihan